Morning Spirit Selamat pagi, semangat pagi Shalom bapak ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus bertemu kembali di dalam Morning Spirit Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Hidup ini adalah kesempatan Selama masih diberi waktu, muliakanlah Tuhan Hidup ini singkat dan hidup ini kesempatan Jika kita telah meninggal dunia tidak ada lagi waktu untuk bertobat melayani Tuhan, berbuat baik dan memuliakan nama Tuhan Ephesus 4 ayat 25-27 dan kemudian ayat 31-32 berkata Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota Apabila kamu menjadi marah janganlah berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu dan janganlah beri kesempatan kepada iblis Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu Demikian pula segala kejahatan Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain penuh kasih mesra dan saling mengampuni Jadi selama kita masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan masih diberikan waktu oleh Tuhan Marilah kita membuang segala dusta dan juga dosa-dosa lain segala kenajisan Apabila kita menjadi marah janganlah berbuat dosa dengan memendam amarah karena bila ini terjadi kita sudah memberikan kesempatan kepada iblis Jadi selama masih diberikan waktu oleh Tuhan tinggalkan buanglah semuanya yaitu kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah kita harus buang itu semua karena itu semua adalah sampah sampah yang tidak berguna Selama masih diberikan waktu kita mau hidup ramah dengan sesama kita penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita Amin Saudaraku Ada tiga kebenaran yang ingin saya bagikan pada saat ini selama kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan Yang pertama Saudara selama kita masih diberi kesempatan atau masih diberi waktu oleh Tuhan ini adalah kesempatan untuk kita bertobat 2 Petrus 3 ayat 15a berkata Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh keselamatan Bila kita belum sungguh-sungguh bertobat Saudaraku percaya kepada Tuhan Yesus ini adalah kesempatan Saudaraku untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita mau bertobat kita mau tinggalkan dosa-dosa kehidupan buruk dan najis kita dan kita Saudara beri keselamatan oleh Tuhan karena itu gunakanlah kesempatan hidup ini untuk bertobat dan yang kedua Saudara ini adalah kesempatan bagi kita untuk melayani Tuhan Galatia 5 ayat 13 berkata Saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka tetapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan ini sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa melainkan layanilah seorang akan yang lain dalam kasih kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita bukan Saudara untuk dipergunakan untuk kehidupan dalam dosa ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani dia melayani Tuhan dan juga melayani sesama dalam Pekotbah 9 ayat 10 berkata segala sesuatu yang kamu jumpai dengan tanganmu untuk dikerjakan kerjakanlah itu sekuat tenaga karena tidak ada pekerjaan pertimbangan pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi karena itu Saudara selama masih di dunia ini kita masih diberikan kesempatan mari kita rajin melayani segala sesuatu yang kita jumpai dengan tangan kita kerjakan itu dengan sekuat tenaga supaya hidup kita diberkati karena nanti Saudara di akhirat di dunia orang mati tidak ada lagi kesempatan untuk melayani dan kebenaran yang ketiga Saudara hidup ini adalah kesempatan ini adalah kesempatan untuk apa? berbuat baik Saudara menjadi berkat bagi banyak orang Galatia 6 ayat 10 berkata karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita marilah kita berbuat baik kepada semua orang tetapi terutama kawan-kawan kita sehiman hidup ini adalah kesempatan untuk berbuat baik Saudara berbuat baik dan berbuat baik kepada semua orang memang terutama juga untuk kawan-kawan kita sehiman tetapi kita mau berbuat baik juga kepada semua orang dalam keluarga-keluarga besar di gereja, di masyarakat, di RTRW atau dimanapun Tuhan tempatkan kita waktu Saudara dan umur kita itu singkat Alkitab berkata 70 tahun kalau kuat 80 tahun dan berkatnya adalah kelemahan tubuh karena itu selama masih diberikan waktu masih diberikan kesempatan masih diberikan umur mari Saudara kita bertobat kita bertobat kita melayani Tuhan dan kita mau berbuat baik kepada banyak orang dan juga kepada Saudara-saudara kita seiman tinggalkan dosa tinggalkan keburukan tinggalkan permusuhan tinggalkan kepahitan tinggalkan sakit hati buang itu karena itu adalah sampah-sampah Saudara yang tidak berguna mari kita gunakan kesempatan waktu dan umur kita untuk memuliakan nama Tuhan Galatia 6 ayat 10 saya bacakan lagi karena itu selama masih diberi kesempatan bagi kita marilah kita berbuat baik kepada semua orang tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman amin Saudara ku mari kita berdoa terima kasih Tuhan engkau masih memberikan kepada kami kesempatan umur sampai saat ini karena itu kami mau menggunakan hidup kami Tuhan untuk sungguh-sungguh bertobat sungguh-sungguh melayani Tuhan dan berbuat baik kepada banyak orang dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin amin bapak ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan jangan lupa bila kita diberkati oleh morning spirit ini klik like subscribe bunyikan loncengnya berikan komen dan bagikan kepada banyak orang sampai bertemu dalam morning spirit selanjutnya morning spirit selamat pagi semangat pagi